Timsarka PPLP Tanjung Uban berhasil temukan Zerah Zahiru warga Tanjung Permain terseret arus di Sekera. Timsarka PPLP Tanjung Uban berhasil temukan Zerah Zahiru warga Tanjung Permain terseret arus di Sekera. Wartakepri.com bintan seorang pemancing bernama Heru dinyatakan hilang pada Minggu 13 Juni 2001 sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan upaya pencarian, akhirnya Heru ditemukan oleh Sar PPLP Tanjung Uban, Senin, tanggal 14 Juni 2021. Korban tenggelam seorang pemuda bernama Heru usia 22 tahun saat memancing mengarung memancing berendam di air. Usaha pencarian pihak-pihak terkait dan masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Tubuh Heru ditemukan melalui drone terdireksi pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat di Tanjung Pulau Putus sekera Kecematan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepri. Ujar Kepala Pangkalan Kapten Haji Handri Sulufian. Selanjutnya, jasad Heru dievakuasi oleh unsur Sar PPLP dan Airut Tanjung Uban untuk dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tanjung Uban untuk ditindakan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya, Seheru 22 tahun memancing mengarung bersama 5 temannya hilang di saat air naik atau pasang dan dibawa arus air pasang bersama seorang temannya lain, bernama Iwan. Unsur Sar PPLP Tanjung Uban berhasil dengan drone berdeteksi Heru usia 22 tahun di Tanjung Pulau Putus sekera Kampung Bugis, Kecematan Bintan Utara. Dan Kepala Sar PPLP dan Joas Steffen mengabarkan kepada pihak-pihak terkait menginformasikan bahwa korban telah ditemukan. Selanjutnya, dilakukan evakuasi dan korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tanjung Uban untuk dilakukan proses selanjutnya dan pemeriksaan pungkasnya. Pengirim Agus Ginting Yang dibacakan oleh Riko Rinaldo, demikian terima kasih. Kepala Sar PPLP Kepala Sar PPLP Jangan lupa untuk dilakukan proses selanjutnya dan pemeriksaan pembaraan terima kasih. Tidak tahu pun apa yang serat-apa. Iya, tanya-tanya. Tidak ada timbol. Tidak ada timbol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!